Adanya tambahan mobil ambulan yang diberikan Pelindo ke Pemkot Tarakan. Diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan call center 112 yang selama ini armadanya belum ada peremajaan. Wali kota Tarakan Dr. Hayron mengatakan selama ini armada 112 yang digunakan untuk melayani masyarakat dinilai sudah tua. Sehingga tidak heran saat akan melayani masyarakat tidak maksimal. Dengan adanya tambahan mobil ambulan sebagai salah satu armada 112 diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal mengingat pelayanan 112 yang dilakukan selama 24 jam. Adapun terkait belum dilakukannya peremajaan terhadap armada yang akan melakukan pelayanan 112 tidak lepas dari kondisi pandemi covid-19 dan adanya pemotongan anggaran yang diperuntukkan program skala prioritas. Sehingga dirinya berharap kepada BUMN lain yang bisa ikut membantu dalam permajaan armada. Ya alhamdulillah dengan tambahan armada baru ini tentu pelayanan ke masyarakat bisa lebih baik lagi. Dan terus saya menyampaikan terima kasih apresiasi kepada PT Pelindo yang sudah memberikan CSR mobil ambulans ini. Tentu ini akan jadi amal jariah lah buat PT Pelindo secara keseluruhan karena yang ini akan dipakai oleh masyarakat kita Tarakan ini dan itu banyak sekali butuh. Karena memang pelayanan kita gratis, ya gratis, tidak tambah bayar, semuanya kita siapkan, supirnya semua dan itu 24 jam. Jadi di melalui 112, one call, one number ini, pesan itu 24 jam kita layan. Saya tahun 2019 di Landi atau tahun 2020 kan covid dengan berbagai konsekuensinya termasuk pemotongan anggaran dan sebagainya. Sehingga tentu kita kepada skala-skala prioritas yang mungkin tidak beli-beli baru. Alhamdulillah kita dapat bantuan lah dan harapan kami seperti itu mudah-mudahan BUMN lain juga tergerak untuk membantu. Sebenarnya secara harfianya bukan bantu Pemkot tapi bantu masalah. Regional Head 4 PT Pelindo Duwi Rahmatoto mengatakan, sebelum memberikan bantuan mobil ambulans ke Pemkot Tarakan, pihaknya terlebih dahulu melakukan identifikasi menanyakan apa yang dibutuhkan oleh Pemkot Tarakan. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah mengantisipasi adanya pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran. Pemberian bantuan kali ini juga merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Pelindo Regional 4 di mana membawahi 11 provinsi. Pemkot Tarakan Terus kemarin di Sulawesi Barat waktu tempat dan banjir bandang seperti itu, di Ambon juga seperti itu. Jadi bagaimana membutuhkan tentunya supaya itu bermanfaat kita biasanya kita identifikasi itu kebetulannya apa sih? Nah kebetulannya 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 bulan-bulan, kalau kita kasih nanti hal yang lainnya nggak itu, tepat sasaran kan? Seperti itu Jan Nuryansyah melaporkan